Yoi guys, balik lagi sama gue NoobDaily Jadi hari ini gue bakal main Genshin lagi Dan disini ada karakter baru Yaitu adalah Judicator of Secrets Si Saino cuy Dan ada rirannya Fenty juga Wah gila, siapa nih? Candance, wah boleh juga tuh Jadi kita bakal coba dulu ya Sebelum kita gaca nih Wah banyak sih, gila Dapet karakter gratis si Coy lagi Jadi ya lumayan Kita bakal cobain si Saino dulu ya guys Gue sih rencana gaca si Saino ini Cuma gue gak tau juga sih Kalau misalkan memang yang Gak terlalu bagus ya Gue bakal gaca si Fenty ya guys Dari karakternya, wah keren sih Gila cuy Keren banget cuy, serius dah Kita liat serangannya dulu Ini normal attacknya cuy Oke, kita cobain charge attack Oke, kayak gitu Tentang semua ya cuy Tung Oh elektro Berarti dia ngumpulin ini dulu ya Ngumpulin apa namanya Energy blue nih buat ultinya Berarti Oh ini ultinya cuy Oh gila keren banget Oh kita ngambilin ini dulu cuy Pakai skill elemental skillnya cuy Bisa itu kan gak elemental skill Gak bisa cuy Oh gila keren banget Gila, salah satu karakter Dengan desain paling keren cuy Oh gitu doang Kok skill satunya gak pake ini Nah ini normal attacknya cuy Kita cobain Oh itu Oh gitu dia Ini elemental skillnya juga berubah cuy Keren sih Berarti dia tuh harus pada energy recharge juga ya Biar ngeluarin ultinya Kalau kalian mau main elektro Cuma kalau gue saranin sih Elektro sih Kalau physical kayak Razor pun Menurut gue gak terlalu bagus cuy Karena Ya Lumayan Ininya Si siapanya Si Elemental skill sama Itunya Berhubungan ultimate skillnya Jadi ya sayang aja Kalau kalian pake Physical kayak Razor gitu ya Cuma Ini Fenty nih cuy Yang belum tau ini tuh Archon Ini Archon daerah monstrad yang paling pertama cuy Nah dia elementnya tuh anemo Gitu cuy Ini cowok ya cuy Bukan cewek Ini cowok oke Nih dari jarak dia deketnya tuh Oke Kalian belum tau cuy Sekarang Tiba Dia bisa melayang cuy Nah ini kita bikinin Oke Terus Kenapa gue mau gajah Fenty buat ini cuy Nah Itu cuy Masih Masih vie Masih vie Asihтр penolえて Masih paling kuat di jant itu Gak bisa Bisa dijadikan DPS Cuma emang rolenya menurut gue cocoknya untuk support sih Jadi ya Untuk support gitu cuy Nanti istri gue juga bakal gacha Tapi mungkin gak gue videoin Gue bakal videoin ini dulu aja cuy Kita nyobain-nyobain karakternya Ini karakter baru juga Cuma ini next lah ya Kita Farming primogam dulu 60 lumayan Buat nambah-nambahin gacha Kita misli harian dulu guys Bentar sebelum gacha ya cuy Gue juga udah gak sabar banget gacha Gue udah nungguin dari jam pagi cuy Ternyata dia baru beresnya kan jam 10 kan Ya itu gue tungguin Kita langsung aja kesini cuy Ini juga alkon ya cuy Si chongli namanya Si chongli namanya Fatui Namanya itu Fatui cuy Fatui cuy Fatui itu dia penentang arkon Kan ini arkon nih cuy Ini kayak dewanya gitu cuy Nah organisasi itu tuh penentang arkon gitu Kalau gue gak salah ye Kalau ada yang lebih tau boleh komen aja Terus ini nih Kroco-kroco ini sebenernya itu adalah Bangsaka yang riah cuy Kalau menurut cerita cuy Kenapa bangsaka yang riahnya itu Kalau dari cerita sekarang cuy Sampai gue buat video ini Bangsaka yang riahnya tuh dibantai cuy Sebenernya sama Arkon ya cuman Arkonnya gak menurutnya dibantai cuy Jadi ya Sampai saat ini belum tau kenapa Bangsaka yang riahnya itu dibantai sama arkonnya cuy Bisa aja memang bangsanya Jahat atau gimana Cuman katanya sih Bangsanya itu Bangsaka yang riah itu Bangsanya yang peradabannya sangat maju cuy Jadi dia bisa ngelawan arkon gitu Katanya Gitu Ini kalau kalian mau lihat karakter-karakter Yang gue punya Yang gue punya aja cuy Ini Tartaglia ini Kenapa dia pake topeng Seharusnya cuy Kalau kalian Ntar deh gue bakal lawan Jadi tuh disini Tartaglia tuh jadi weekly boss cuy Jadi dia jadi musuh Yang kita bisa bunuh Per minggu tuh sekali Dan Kalau kalian lihat topengnya ini Dia tuh sebenernya bisa berubah Dengan pake topeng ini Dan berubahnya sih keren banget cuy Cuman Pas udah dijadiin playable karakter Nggak bisa dirubah gitu Jadi skill ultinya cuma yang tombak doang itu Jadi ya Begitu deh Ada yang diubah mungkin Biar nggak terlalu OP kali ya Nih kita lanjut dulu Untuk Misi harian Abis itu kita langsung gacha gitu Kalau nggak dapet ya Sudah Gue baru gacha 35 kali Nah itu PT-nya Di 90 sih Cuma gue nggak tau tuh bakal Mentuh PT Atau kagak ubi gue ngangat Bentar Semoga sih nggak mentuh PT Kalau mentuh PT sih sedih sih Kalau nggak ntar paling kita ngeliat Istri gue gacha aja cuy Dia udah pasti dapet soalnya Nah nice Dan karakternya dia juga lebih banyak sih Ntar bakal gue bikinin deh video karakternya Video karakter-karakter Genshin Siapa tau kalian berminat untuk main Genshin cuy Ini seru kok Parah Gila dunianya Dunianya sih memang Worldnya tuh bagus banget Sebagus itu loh Makanya gue tetep main ini game gitu Walaupun menurut gue ya Sebenernya game ini Khusus buat yang single player sih Nggak yang Main bareng-bareng gitu loh Tapi bisa kalian main bareng-bareng Cuma nggak yang di Apa ya Dunianya tuh dibikin untuk didikmatin sendiri cuy Jadi kalau kalian ngambil bunga di dunia temen kalian tuh Nah temen kalian tuh nggak bakal bisa ngambil bunga ini cuy Misalkan gue ngambil ini nih Di worldnya temen gue Nah yaudah Nanti dia nggak bakal bisa ngambil itu lagi Makanya sebenernya Dunianya itu dikhususin untuk sendiri sih cuy Bukan untuk Apa namanya Farming gitu Eh bukan untuk farming Bukan untuk rame-rame gitu mainnya Tapi secara Story dan temen-temennya memang Kalian NPC aja kalian bisa inget disini cuy Saking sedip itu gitu Storynya Dan lumayan seru Lumayan seru Gue nggak bilang storynya nggak seru Tapi lumayan seru Tapi kadang juga ada yang ngebosen Cuma ada gambinan tempatnya itu kita harus Kayak Ikutiin gitu Dan itu ada yang bosan cuy Kayak kita kalinya Kayak 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 Oke Kita harus kembali lagi Untuk nyerahin kunci Ya sangat penting itu cuy Missi dailynya Nyariin kunci ilang Nganteri makanan Nggak Sepenting itu dailynya Cuma Primogamnya lumayan cuy 60 Jadi kalau kalian main 10 hari Udah 600 Bisa 2 kali gaca Eh 3 kali bakal Jadi ya 2 hari sekali lah kalian bisa gaca Tapi eventnya banyak juga cuy Masih primogam Kayak abis maintenance Masih primogam gitu Lanjut Kita ke yang terakhir nih Kalau gue nggak salah inget sih Aturan yang terakhir ya cuy Kalau nggak salah trackin ya Gue juga udah nggak sabar banget Pengen jaca aja Cuma lumayan primonya 60 Buat nomban-nomban jaca Semoga sih nggak nyampe piti ya cuy Semoga Kalau nyampe piti ya Aduh gue harus farming dulu berarti Bakal ada video kedua berarti Langsung matiin aja Dia cepet Nah Sudah kelar Terus kita balik kesini Kita ngambil primo 20 lagi Dan abis itu kita langsung gaca cuy Semoga dapet gaca si Saino nih Aduh Gue punya karakter-karakter bagus Tapi nggak ada yang gue pengen gitu Gue pengennya tuh Diluk Nggak dapet Dapetnya kecing Terus kecing Terus Eh kita langsung gaca aja Udah kelar Terus ini kita pilih dulu Senjatanya nilai ya Ada 5.500 Coba kita langsung gaca aja Ya semoga sih dapet Saino Sama Karakter bintang 4 yang baru ya cuy Jadi langsung aja kita gaca 1600 Ah shit Masih ungu cuy Dapet cookie Shinobu Bukan dapet yang baru cuy Gue butuh yang baru cuy Atau kalau nggak ya Mintang 5 nya langsung Saino lah Kita langsung lagi 30 berarti ini udah 55 ya cuy 55 Dapetnya sayu Anjir Kagak dapet yang baru Oke Dapet sayu Terus kita lanjut lagi 10 lagi cuy Berarti 65 nih Masih nggak dapet Anjir Gue harus farming primogem lagi deh Sial Sial Sayu lagi Anjir Cocok Wah gila sih Stress sih Stress anjir Nggak dapet coy Kita ke toko dulu lah Kita redeem dulu ya Kita redeem dulu Anjir Nggak jelas banget Empat nih Empat dulu empat Anjir Anjir 70 berarti Kalau gue Gacha 5 lagi 70 10 lagi sih Dapet Cuma Anjir 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 Karakter baru aja Gaknya dapet Cuy Keblek Keblek Kita beli lagi Kita beli lagi Beli 2 Ayo lah Ayo lah Saim ya cuy Astaga 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 cuy Gile cuy Dapet Dapet ya karakter barunya lah Minimal Anjir Sayu lagi Cocok 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 Karakter baru Seriusan lah Gila Cookie Shinobu sama itu terus Karakter baru Oke lah Gak dapet cuy Jadi ya Kita bakal naikin dulu Karakternya cuy Gue bakal farming primogem lagi sih Cuma Mungkin gak gue Rekam Karena Biar cepet aja sih cuy Dapet karakter-karakter baru sih Cuma gue butuhnya Yang bintang 4 baru Cocok Shit man Gak dapet cuy Eh bisa sekali lagi nih Kita ke toko dulu Kita beli Ayo terakhir Anjir Manjir Wah Gak dapet bro Oke lah Kita Udahan dulu Karena gak dapet cuy Ini terakhir Gue kapan Coba gue liat dulu ya Terakhir Tanggal 6 Oke Jadi ya segitu aja video dari gue Jangan lupa subscribe Like dan share cuy Dan bye bye